Hai teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Misari Jika Anda baru pertama kali mengunjungi Accidental Teacher Channel, selamat datang Perkenalkan nama saya Misari dan saya seorang educator Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman pendidik semua untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat buku digital atau biasa kita sebut dengan flipbook dengan menggunakan Canva dan juga Hazen Untuk teman-teman pendidik yang mungkin belum familiar dengan Canva, boleh cek di video-video saya sebelumnya di mana saya membahas tentang Canva, bagaimana menggunakan Canva dan apa-apa saja yang bisa kita gunakan dengan Canva tentunya untuk mendukung proses belajar-mengajar di dalam kelas Dan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman pendidik untuk membuat bahan presentasi kita lebih menarik kita buat dalam format buku digital dengan tambahan atau dengan menyambungkan akun Canva kita dengan Hazen Kira-kira gimana caranya? Yuk langsung saja kita buat Nah, sebagai alat demonstrasi kali ini, saya sudah menyiapkan bahan presentasi saya Nah, jadi ini sebenarnya merupakan bahan presentasi untuk mata pelajaran Energy Conversion ya, di mana di sini awalnya ini merupakan bentuk presentasi ya, yang biasa kita gunakan di PowerPoint tapi di sini dari Canva-nya saya ubah resize kembali, Anda bisa resize file-file Anda di Canva dengan menggunakan menu resize menjadi ukuran yang Anda inginkan, gitu Nah, Anda juga tidak perlu meresize-nya menjadi A4 di sini saya sudah resize menjadi A4 Anda juga bisa merubahnya menjadi flipbook dalam bentuk apapun, dalam ukuran apapun tapi demi alasan estetika maka di sini saya mengubahnya menjadi dalam bentuk A4 oke, langsung saja kita ubah menjadi flipbook di sini kita ubah menjadi flipbook dengan menggunakan Hezin bagaimana kita menggunakan Hezin di Canva gampang sekali kita tinggal klik ini titik 3 kemudian kita tulis di sini Hezin nah, kalau teman-teman pendidik lihat di sini Hezin sudah ada ya tapi kalau misalnya teman-teman pendidik belum menghubungkan akun Canva Anda dengan Hezin maka nanti akan ada menu connect atau hubungkan nah, berhubung saya sudah mengkoneksikan sudah menghubungkan akun Canva saya dengan Hezin maka di sini sudah ada tulisan Hezin langsung saja di klik kemudian kita pilih halaman berapa saja yang mau dijadikan flipbook ya, digital book saya akan pilih semua karena semua yang akan saya jadikan flipbook ya kemudian kita klik done lalu save di sini Canva akan menyiapkan desain kita oke oke nah, setelah desainnya sudah selesai dibuat oleh Canva akan ada pilihan view in Hezin flipbox langsung saja kita klik ya nah, saran saya Anda langsung register atau buat akun di Hezin kenapa? karena file Canva yang dibuat di Hezin bisa disimpan di dalam Hezin selama 7 hari tanpa membuat akun akan tetapi dengan akun file Anda bisa tersimpan di sana dengan waktu yang cukup lama selama akun Anda ada seperti itu tapi tanpa akun Anda hanya akan file Anda hanya akan disimpan selama 7 hari saja baik, kita mau berkenalan dulu dengan menu-menu yang ada di Hezin di sini nah, yang pertama kita akan berkenalan dengan menu title atau judul kalau Anda ingin menambahkan judulnya di flipbook ini Anda bisa langsung klik di sini kemudian Anda bisa masukkan misalnya energy conversion ya maka dia akan tampil di sini kenapa belum tampil? karena saya belum mengaktifkan show titles on the flipbook's background nah, kalau sudah di shows maka akan ada judul tambahan seperti ini Anda juga bisa menambahkan subtitle dan juga description ya atau juga private notes nah, di sini saya nggak mau menunjukkan titlesnya saya juga saya close saja di sini tapi kalau Anda berminat menambahkan title silahkan selanjutnya kita punya page effect di sini ini merupakan apa ya variasi dari bagaimana tampilan lembaran si flipbook kita nanti ini kalau kita magazine kita contohin dulu ya kalau magazine kita mau kasih experience kita lihat ini seperti magazine bisa dibuka dari sini bisa dari bawah kadang-kadang ada suaranya juga nah, ini juga ada seperti ini tampilannya seperti ini ketika kita membuka majalah tapi kalau kita ubah bentuknya menjadi misalnya saya pilih buku maka kita mau lihat bagaimana perbedaannya ya, bukannya seperti buku ya jadi tidak seperti majalah gitu nah, di sini kita juga bisa mengkontrol atau men-setting apakah kita mau membuat suara sound on one page turn jadi kayak krek-krek gitu itu masih ada atau enggak kalau saya tidak aktifkan maka tidak ada suaranya tuh suaranya tidak tampil seperti itu nah, di sini saya suka suaranya saya aktifkan kemudian saya mau pilih bentuk magazine dan Anda juga bisa meng-setting atau mengatur ini show page shadows page depth ya, sampai tampilannya apakah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kalau dari kanan ke kiri maka tampilannya akan seperti ini iya berbeda ya gitu tapi saya sukanya sih dari kiri ke kanan jadi saya tidak aktifkan ini kemudian close ya selanjutnya kita bisa juga mendekorasi bagian belakang dari si flipbook ini jadi kalau kita lihat di sini backgroundnya ini bisa diganti-ganti kita klik saja background ya kita bisa mengganti background belakang dengan menggunakan gambar yang tersedia di sini atau kita bisa unggah gambar kita sendiri atau kita bisa cari ya nah atau kita juga bisa mengubah warnanya dan juga style-nya tuh kita coba supaya cepat aja kita buat di sini kemudian saya akan pilih yang ini misalnya kita lihat ya belakangnya berbeda gambarnya nah kalau kita ubah color-nya gambar belakangnya juga beda nih seperti ini nah gimana kalau kita pilih dia yang putih aja atau kuning saya rasa kuning lebih menarik ya saya pilih kuning deh kemudian kita close selesai dengan background kita masuk ke logo nah namanya juga ini versi yang gratis ya kalau Anda kalau Anda atau subscribe atau berlangganan yang versi berbayar maka Anda bisa memilih buy packs atau subscribe bedanya buy packs adalah kalau yang buy packs Anda hanya membeli beberapa flipbook misalnya Anda ingin membeli packs untuk 10 flipbook tapi kalau subscribe biasanya ini tahunan atau tahunan jadi sekitar 49 dolar Anda bisa berlangganan dan bisa membuat flipbook sebanyak mungkin unlimited seperti itu jadi terserah Anda yang mana paket yang Anda inginkan nah apa saja kalau misalnya kita berlanggaran apa saja kita dapatkan selain banyaknya flipbook yang bisa kita buat yaitu salah satunya logo di sini itu bisa dihilangkan dan Anda bisa memasukkan logo Anda sendiri seperti itu ya kemudian kita juga punya controls di sini nah control ini kita bisa juga mengubah-ubah tampilannya bagaimana pada saat di download full screennya apakah bisa di download atau tidak maka kalau kita buat download ya download di sini akan ada tampilan seperti ini kalau kita tidak aktifkan maka tidak ada ini kita saya aktifkan saja menu download nah bagaimana dengan full screen apakah bisa full screen atau tidak ya kemudian yang lain sebagainya tentang zoom in dan zoom outnya dan juga ada icons icons ini kalau teman-teman pendidik bisa lihat bagian sini dia bisa berubah kalau saya pilih ini maka berubah terus bagian ini berubah nah ini seperti sudah berwarna nah cocoknya ini ya karena warna yang lebih bagus maka saya akan pilih ini juga ada optionnya ya bagaimana Anda ingin kelihatan halaman berikutnya seperti itu nah page head on hover atau page corner seperti ini ada di sini ini bisa Anda di hide juga bisa ya terus kayaknya lebih suka seperti ini ya bentuknya gitu nah Anda bisa juga memilih buttonnya halaman pertama dan sampai tujuh gitu ini terserah Anda Anda bisa men-setting sesuai yang Anda inginkan kemudian setelah control kita juga ada page nation bar ya di sini Anda bisa menampilkan thumbnails-nya dan lain sebagainya saya memilihnya di hidden aja ya kemudian ini juga salah satu hal yang paling menarik dari flipbook ini adalah kita bisa memasukkan background audio jadi misalnya Anda membuat satu buku di dalamnya cerita atau kisah tertentu Anda bisa menambahkan musik ke dalamnya jadi tinggal di browse kemudian nanti pada saat membaca maka akan ada terdengar musik-musik seperti itu ya nah kita juga bisa menyematkan password ya password ini bisa kita sematkan apakah mau dan ini juga bisa diatur apakah per user atau per for everyone gitu nah ini saya disable aja jadi ini free bisa dilihat siapa saja gitu ya saya save kemudian Anda bisa juga meng-copy flipbook copy flipbook ini artinya adalah menduplicate duplicate flipbook Anda gitu jadi kalau Anda rasa Anda ingin menduplicate yang ini maka dia bisa menjadi dua dengan klik copy flipbook copy flipbook seperti itu nah selain itu kita juga bisa menambahkan interaction berinteraksi dengan si pembaca kita bisa memasukkan link picture atau gambar bisa masukkan video bahkan kita bisa memasukkan website yang kita mau misalnya Anda punya website maka Anda bisa tampilkan disini oke misalnya seperti ini saya ingin memasukkan picture maka saya akan klik picture disini Anda lihat ya ini stop editing artinya ini dalam mode edit kalau Anda stop editing ini tidak tidak di edit lagi nah sekarang kita akan memasukkan picture maka saya akan masukkan picture disini saya ingin masukkan picture tentang energy ya nah ada pilihan Anda bisa mengunggah foto yang Anda mau atau Anda sudah pernah mengunggah foto sebelumnya dan Anda ingin menggunakannya kembali dia akan tersimpan disini saya sudah nah disini saya akan select foto yang tersimpan dan saya close maka akan tampil kemudian saya akan coba masukkan video youtube deh video kemudian saya akan tambahkan disini seperti ini kemudian saya akan masukkan linknya saya akan coba ambil di salah satu video di channel saya tinggal masukkan linknya atau Anda juga bisa masukin kalau misalnya dia mau diunggah uploaded secara independent bisa atau ada juga player optionsnya juga bisa nah disini ketika saya masukkan close dia sudah ada disini jangan lupa disimpan ya save change supaya ini tersimpan begitu dia oke setelah tersimpan maka kita akan masuk ke menu yang diatasnya ya jangan lupa untuk mempublish supaya bisa dilihat orang langsung ya oke publish selesai dan kita tinggal bagikan nah Anda bagikannya bisa melalui link bisa melalui email atau embed web atau melalui social media atau Anda bisa download dan juga menggunakan QR code disini kita akan mencoba buka copy ya disini saya akan buka dengan incognito atau jendela samaran baru ya saya masukkan terus kita buka bagaimana kira-kira tampilan flipbooknya oke there you go inilah dia tampilan flipbook yang sudah kita buat tadi menggunakan heizen jadi kalau misalnya teman-teman pendidik menggunakannya untuk konten dari pelajaran yang teman-teman pendidik punya bisa langsung dibuat disini dan dibagikan nah tentunya ini bisa direview ya dan kita juga bisa melihat gambar dan juga bisa langsung berinteraksi dengan video jadi tinggal bagikan linknya saja seperti itu kira-kira demikian tadi cara menyambungkan akun kanva kita dengan heizen dan juga membuat flipbook dengan menggunakan heizen jika Anda merasa video ini menarik silahkan like subscribe dan komen kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di Accidental Teacher Channel jika Anda tertarik untuk bergabung bersama di komunitas pendidik pembelajar Marci Ajar silahkan follow instagram at Marci Ajar dan mari kita sama-sama belajar tentang penggunaan teknologi di dalam kelas sampai jumpa di video selanjutnya bye bye